selamat datang di minecraft halo guys kembali lagi di channel gue rasgaming so ya jadi guys kita kembali lagi di kerusuhan di minecraft lagi guys ya ya jadi di video kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di minecraft kerusuhan ini guys ya jadi sebelum kalian menonton kelanjutan dari video ini guys ya kalian bisa nonton video sebelumnya karena ini berhubungan dengan video sebelumnya guys ya ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya jadi bagi kalian yang baru bergabung kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe channel gue guys ya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan untuk update video terbaru gue guys oke kalau sudah terima kasih banyak jadi kita akan lanjut petualangan kerusuhan di minecraft ini guys ya jadi di video sebelumnya itu kita berada di sebuah desa villager dan oke kita dipanah-panah nih sepertinya ya oke jadi kita ini ada di sebuah desa villager dan ya ini desa villagernya udah mulai hancur ya tuh ya itu ada rumah guys ih rumahnya ngeri cuy disitu ya kayak rumah berantu cuy oke kita akan coba cek oke wow wow liat tuh guys jadi disini tuh penuh dengan ledakan dan males banget sebenernya disini kita eh di atas ada apa nih kita coba ke atas kali ya oke kita akan coba ke atas gak sih coba ya kita coba ke atas deh let's go let's go oke oke apakah ada jumpscare gak ya aman ya oke udah kita taruh lagi oke guys jadi kita sudah berada di bagian atas rumah kita dan di bawah kita itu ya udah liat tuh liat tuh guys para skeleton wih jalan mereka guys kayak gak ada dosa banget dia ya jalan gitu cuy oke wah tuh liat tuh tiba-tiba ada ledakan kayak gak jelas banget emang tuh udah ditungguin tuh villagernya ya jadi kerusuan di minecraft ini guys itu emang kayak random banget cuy asli ini random banget ya ini bisa kita taruh apa ya tuh 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 tapi ini gak serame sebelumnya guys ya kenapa bisa gak rame karena kita habis menghadapi red moon atau blood moon ya guys ya jadi di video sebelumnya itu kita mengalami blood moon dimana blood moon ini guys makhluk-makhluk ini tuh brutal banget banyak banget dan aktif banget guys ya tapi di video kali ini kayaknya aman sih karena habis blood moon jadi kalau habis blood moon tuh biasanya gak seaktif biasanya guys tapi tetep aja kita gak bisa turun karena pasti mati cuy udahlah apapun yang terjadi kita kalau turun pasti mati guys serius dah tuh tuh apa coba tuh gelap banget liat tuh ini tuh gak keliatan ya itu emang efek dari makhluk-makhluk itu guys jadi kayak gak bisa cuy itu gelap banget emang meskipun kita pake torch bakal gak keliatan tuh tuh sudah mulai hancur kan rumahnya rumah si villager tuh si villagernya juga diem aja gitu cuy rumahnya udah hancur tuh gitu guys kayak kayak aneh gak sih kayak ini nih disini ada yang terang disini gelap terang gelap terang ya jadi gitu cuy jadi yaudahlah ya kita akan menunggu aja kayaknya kita akan menunggu pagi hari gak sih kita akan menunggu pagi hari guys dan yaudahlah kita coba cek itu disitu ada tower by the way dan kita akan coba ya kita akan coba tunggu tuh dibawah kita ditungguin tuh ada skeleton tuh yaudah 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 let's go let's go tapi sepi banget ya mungkin kita bisa crafting crafting mungkin disini tapi item kita oke kita akan rapihin aja kali ya kita rapihin aja kali ya oke ini pedang pedang kita taruh sini kali ini apa potion of strength oh kita dapet itu guys oke sini dapet bow juga kita bownya ada tiga lumayan disini oke sepertinya aman sih ya item-item kita tapi ini full banget coba ya hmm eh wait oke rumah ini kayaknya bagus deh dibikin base gak juga sih coba ya kita coba turun gak sih guys kalian setuju kita turun gak kita turun kali ya kita selamat gak ya kalau turun tuh guys pada pada tuh guys tuh apaan ya tapi tumbenan ya disini tuh maluk-maluk yang ini guys maluk-maluk yang biasanya kayak apa maluk-maluk aneh tuh gak muncul cuy cuma ada zombie wah ini tuh ini muncul muncul dia ternyata tuh meledak tuh creeper meledak sendiri apa daya apa sih creeper bisa meledak sendiri gitu wah gak jelas coy lihat tuh guys zombie udah pada muncul ya tuh liat di bawah wah udah lobang guys ternyata di bawah wah ternyata udah lobang coy wah ini kita gak bisa ngeliat bulan juga guys ada apa oke naik gak sih naik aja kali ya wah liat tuh guys apa sih meledak-meledak gak jelas kenapa ya kenapa ya mereka tuh begitu sensitif guys gue penasaran sih sama yang sebelah sana ini bisa gak sih aduh gak bisa cuy kita gak pake optifine oke disana ada tanda kita disini ada apa ini ada bangunan oke sudah pagi ternyata guys nah ini udah langitnya udah cerah ya sudah memasuki pagi hari dan kita akan melanjutkan petualangan kita let's go let's go melanjutkan petualangan kita kemana kita guys mungkin kita ke arah oh itu tuh bulannya oke bulannya normal sih gak merah ya oke disana ada desa villager baru oh itu tuh tuh disebelah kanan tuh ada piramid guys hmm kemana ya ke piramid kah atau what the heck oke kita kabur kali ya oke aman sih sepertinya kita kabur kita coba ke desa villager yang ini kali ya ini ada piramid disana kalau gak salah ada piramid juga guys ada dua piramid ya coba ya let's go kemarin tuh tuh ya gak jelas banget guys tiba-tiba ada John Senna guys tiba-tiba ada John weh 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 eh spadernya kok keliatan padahal pagi tiba-tiba ada John Senna anjir kemarin di video sebelumnya ya aneh banget dah parah 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 bisa-bisanya tiba-tiba ada John Senna coy oke kayaknya untuk piramid kita skip saja karena apa guys karena piramidnya itu menuju ke nether dan di nether kita udah explore sih gak ada apa-apa ya di nether jadi kita akan coba melanjutkan petualangan kita aja ya ampun disana desa villager lagi what the heck banyak banget desa villager ya tuh eh banyak banget desa villager guys wah ini kenapa torchnya banyak banget dah yang ini wah ada desa villager lagi ternyata banyak banget ya guys wah serius ya banyak banget desa villager itu apaan udah baru saja itu apaan udah baru saja oke oke let's go tuh banyak desa villager cuy tuh ada menara lagi coba ya kita coba samperin aja let's go let's go let's go let's go apakah ada sesuatu oh ada blacksmith let's go nice banget ada blacksmith let's go wow oke kita dapet makanan lumayan pedang kita ganti aja ya pedang kita yang rusak oke gak ada berarti kita kita ganti apa nih ah pedang lumayan guys pedang kalo gak kita ambil ya kita ganti dengan apa yang gampang ya big x ini udah mau hancur tapi dia aja kali ya oke let's go halo oke desa villagernya seperti ini dan wah banyak sekali torch coba ya kita coba ke arah sini coba coba guys nah asli kita ini jalannya tuh terus ya kayak gak ada tujuan sebenernya itu itu apa wow ada ada ini wih itu apa cuy dia sana oke hutan itu ada apa oke ada rumah dari survivor lagi guys let's go ya kita coba samperin kira-kira disana ada Alex atau Steve kita akan coba samperin kok tumbenan guys gak ada makhluk kodok itu ya biasanya makhluk kodok itu ada coy yang biasanya dia spawn-spawn gak jelas oke si maluk kodok gak ada ya pintu masuk kemana dah itu siapa Steve atau Alex kayaknya Alex ya coba ya kita samperin nah ini dia pintu masuk ini apa sih wow kalem kalem bro oke hey bro 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 Lex Lex Alex halo Alex sama aja sama aja guys ya Alex ya disini kita dapet this award oke kita coba ini coba ya oke ini disini ada cook at chicken dan mungkin kita akan ambil cook at chickennya dan kita akan ganti dengan emm loh loh what the hell itu kenapa buka sendiri guys what the heck itu kenapa bisa buka sendiri cuy wow wait wait what wait guys itu kenapa bisa buka sendiri sedangkan ini tombol ya oh loh tuh kok bisa kebuka sendiri padahal gak ada injekannya cuy di bawah weh what the heck what the hell what the hell what the heck waduh guys itu pintu kenapa kebuka sendiri tuh tuh ketutup kebuka ketutup kebuka tuh wah ngeri banget ya ah gila ini ngeri sih asli magma krim wih lumayan lumayan glisterin melon ah glisterin melon what the heck apaan nih kita ganti dengan apa ya stick aduh eh itu kenapa pintunya Lex gimana Lex gue gak tau Lex kayaknya jalan satu-satunya kita akan bye-bye Lex kita akan meninggalkan Alex dan ya tuh apa cuy kebuka-buka sendiri what the hell dan ini daunnya oke torchnya ini juga hancur-hancur sendiri guys semua torchnya hancur dong oke what's up what's up what's up oke oke awas ya wuh halo ini siapa sih bocil ini what the hell siapa nih guys wow wow akhirnya oh woy 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 oke ini gak mati-mati dia nice 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 ini dia guys yang kita cari-cari ternyata dia muncul akhirnya ii apa masih buka-ketutup wow 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 bye-bye aneh benar-benar aneh oke sepertinya kalau misal kita mau bikin base ya guys ya mungkin kita bikin base-nya itu di tengah sungai gini karena oke di tengah sungai gini karena ini guys mereka yang pertama kita bisa meredam ledakan yang kedua mereka itu bisa tenggelam kalau disini deh itu apaan oke situ ada bangunan kayaknya desa villager lagi deh what ini banyak sekali desa villager cuy serius kenapa banyak desa villager ya kayaknya desa ah kan desa villager lagi what the hell wow 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 kalem oke sini ada desa villager lagi ya dan what banyak banget desa villager disini awas hati-hati situ banyak kambing juga guys mau tau kerusuhan yang sangat-sangat keren guys ini dia guys kerusuhannya hello wow lihat tuh guys kambing yang sebelah sana juga ngejar kita coy kabur 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 tuh tuh kambingnya guys gila kambingnya mengejar kita guys siapa yang cita-citanya dikejar kambing wih apa ini what eh eh wait wait gue sebelumnya belum pernah melihat ini dan ini apa coy what oke itu apa guys what the heck what the heck itu apa guys wow sepertinya kita harus kesana karena disitu ada lobang dan ya waktu udah mau malam juga sepertinya kita akan kesana ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati